What's up gue Arief, balik lagi di channel Arief King dan bagaimana kabar kalian teman-teman Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan juga selamat ya teman-teman ya Amin, amin, amin Jadi teman-teman, hari ini gue mau nge-review oleh samping Echow 2T Sport Setelah terakhir, kurang lebih 10 harian yang lalu itu gue upload tentang kerak mesinnya teman-teman ya Dan asapnya juga udah, jadi hari ini gue mau upload full reviewnya teman-teman Mudah-mudahan data yang gue sampein bisa informatif dan bisa bermanfaat buat kalian Terutama yang lagi bingung apakah Echow ini bagus atau tidak Dan apakah Echow 2T Sport ini bisa dijadikan alternatif selain Evalu Pro, selain Eny, selain apalagi tuh Evalu Pro 2T Plus, Evalu Pro Ijo dan lain-lain lah pokoknya ya Kayak gitu lah intinya teman-teman ya Mau gue disimak aja, jangan di skip-skip biar informasi yang gue sampaikan tidak terpotong-potong teman-teman ya Lanjut Oleh samping ini gue beli dengan harga 20-24 ribuan aja di toko ijo Isinya 700 mili, sertifikasinya APTC dan warnanya biru tua Data sheetnya kosong ya teman-teman ya Tapi walaupun data sheetnya kosong Kemarin setelah gue cek di internet itu ternyata Echow ini punya website official teman-teman Artinya menurut gue ya, merek Echow ini gue rasa punya kekuatan lebih dari sisi brandingnya teman-teman Dia punya branding yang lebih kuat daripada merek-merek yang gak punya official website-nya teman-teman Jadi ya gue lebih pede aja pake Oli ini Walaupun dengan spek yang gak bagus-bagus amat dan dengan data sheet yang abu-abu juga teman-teman Jadi buat gue ini termasuk nilai positif ya teman-teman ya Artinya Oli ini dikerjakan dengan serius oleh Echow teman-teman Kayak gitu, itu nilai positif Ya walaupun intinya ya data sheetnya gak ada gitu aja Cuma gue lebih pede aja Kayak gitu teman-teman Oke lanjut Seperti biasanya teman-teman Gue pake Oli ini dengan 3 skenario pemakaian Yaitu pemakaian santai harian ya Kemudian macet-macetan ala-ala Jakarta Dan yang ketiga itu Sprint-sprint pendek di Jakarta aja teman-teman Kayak gitu Yang kedua Gue pake Oli ini dengan 2 setelan seperti biasanya Yang pertama setelan standar itu full dari pompa oli Dan yang kedua setelan basah Setelan basah ini Gue campur di tanki sebanyak 5-10 ml per liter bensin Dengan bensin pertalit ya teman-teman ya Dan untuk setelan standar hasilnya adalah Yang pertama nih Tarikannya serba nanggung Mulai dari RPM bawah sampai atas itu nanggung semua Dibilang enak ya gak juga Dibilang gak enak tapi ya masih lumayan gitu Gitulah kira-kira Yang kedua Untuk macet-macetan atau buat macet-macetan itu ya men ya Mulai berasa nanggungnya Di tangan tuh bawaannya kurang enak dan kurang lincah Buat nyelip-nyelip Terutama kalau mesin sudah mulai panas Itu ya Jadi dobel-dobel teman-teman Tarikannya gak stabil Tarikannya nanggung Dan lain-lain itu jadi serba gak enak banget Untuk setelan standar Terus untuk jambakan dan napasnya juga serba pas-pasan Di bawah cukup lah Terus untuk suara mesinnya juga kasar Untuk setelan standarnya teman-teman Tarikannya nanggung Terus buat macet-macetan gak enak Jambakannya di bawah standar Terus napasnya juga pendek Terus suara mesinnya kasar Itu ketika gue pakai setelan standar Kemudian untuk setelan basahnya Ini yang pertama Tarikan dari RPM bawah sampai tengah Ini enak Enak banget menurut gue ya Enteng, lembut, dan lumayan responsif teman-teman Kemudian respon mesin di RPM atas Ini B aja menurut gue Dari RPM tengah ke atas ini Tarikannya B aja Cukup lah Sebatas cukup aja Terus jambakannya juga Masih kurang enak teman-teman Buat gue ya Napasnya juga pas-pasan Apalagi kalau di gaspol agak lama Ini baru berasa Napasnya itu ngap teman-teman Dan Kayak mulai kewalahan aja gitu Jadi misalnya nih Gue mau gaspol nih Udah ada di RPM tengah Ya udah ada di RPM tengah Kemudian gue mau nyalip kendaraan di depan gue Nah ini mulai terasa beratnya teman-teman Kayak gitu Itu Untuk main di RPM tengah ke atas Gue rasa Tarikannya gak enak Terus buat jalan santai enak Kayak yang gue ceritain di atas tadi Buat macet-macetan juga udah Jauh lebih enak daripada sebelumnya Dan buat jalan jauh Ini memang gak ada masalah Kalau kita hanya pakai RPM dari bawah sampai tengah Nah cuma Kalau kita pakai dari RPM tengah ke atas Nah ini yang kayak gue bilang tadi Dia kualahan dan lemot teman-teman Kayak gitu Berat lah Terus mesin gampang hidup Dan suaranya Lebih adem lah Daripada sebelumnya teman-teman Kayak gitu ya Kemudian kita masuk ke bagian kelebihan Dan kekurangannya Akan gue mulai dari kelebihannya dulu Yang pertama Harganya murah Yaitu cuma 20 ribuan aja teman-teman 20 ribuan tipis lah Di atas 20 ribu Dan di bawah 25 ribu Menurut gue ini Sudah cukup murah Untuk jaman sekarang ya teman-teman ya Dimana all yang paling murah tuh Setau gue masih gasoli racing Kemudian ada GGI top speed 2T Terus ada Ini ECO 2T sport ini Kemudian ada Evalube hijau itu juga Harganya udah mulai Lumayan ya Di atas 25 ada tuh Di atas 24 Di atas 25 Kemudian yang kedua Performanya sudah Lebih dari cukup Untuk pemakaian Harian doang ya Kayak gitu Karena yang gue rasain sih Kalau buat harian kan Jarang tuh kita pake Dari RPM tengah ke atas ya Jadi rata-rata kita pake Hanya RPM Bawah ke tengah tuh Kayak gitu Itu aja sudah Sangat enteng Pake oli ini Enteng lembut Dan lumayan responsif Kemudian oli ini Stabil buat jalan jauh ya Stabil buat jalan jauh Tapi dengan catatan Kalau kita pakenya Santai Gitu ya Terus Suara mesin juga Stabil Dan adem Kalau kita pake Jalan basah Kayak gitu teman-teman Dan untuk kekurangannya Ini yang pertama Keraknya Lumayan Tebal Teman-teman Tebal Berpasir Dan menurut gue Kalau kita pake Dalam jangka waktu Yang lama Menurut gue ya Ini Kemungkinan besar Kemungkinan sangat besar Itu Keraknya mudah Terakumulasi Dan menjadi kerak Yang tebal Teman-teman Karena 2 minggu aja Udah kayak gitu Apalagi sebulan Apalagi 2 bulan Kayak gitu ya Jadi kalau kalian mau pake oli ini Ya harus rajin-rajin Buka bloknya Terus dibersihkan Teman-teman Kemudian yang kedua Asapnya masih lumayan tebal Masih lumayan tebal Enggak tebal banget Tapi terhitung Masih lumayan tebal Kayak gitu ya teman-teman ya Kekurangannya Hanya 2 poin Kemudian kita masuk Ke bagian Perbandingannya Teman-teman Kali ini Akan gue bandingkan Dengan oli Dengan range harga Di bawah 30 ribu ya 25 ribu Ke 20 ribuan Kayak gitulah Kira-kira teman-teman Ada 3 Lawannya nih Yang pertama Evalube hijau Yang kedua ada Orange Eco blue Yang ketiga ada Any 2T Plus Any 2T Plus Jagoannya di 20 ribuan ya Karena dia murah Dan juga enak Teman-teman Dan legend banget Meraknya Oke Dan hasilnya Kayak gimana nih Yang pertama Dengan Evalube hijau Dengan Evalube hijau Jadi Evalube hijau Versus Eco 2T Sport Enakan mana nih Dari tarikan bawah Sampai atas ya Menurut gue Masih jauh Lebih enak Eco 2T Sportnya Untuk asapnya Lebih tebal Evalube hijau Tapi kerak mesinnya Masih lebih bersih Evalube hijau Jadi kalau Buat harian Tergantung kebutuhan nih Kalau kalian mau Yang buat harian Biasa Tapi lebih Butuh Performa yang enak Ya pakenya Eco Tapi kalau butuhnya Oleh samping Yang biasa-biasa aja Tarikannya ya Yang biasa-biasa aja Murah Tapi kerak mesinnya bersih Ya pakenya Evalube hijau Teman-teman Kayak gitu Ada plus minusnya Evalube hijau itu Tarikannya biasa aja Tapi keraknya bersih Jadi untuk pemakaian Jangka panjang Ini Minim perawatan Ya gitu Nah cuma Kalau kalian pakenya harian Tapi butuh Performa yang Lebih enak Ya pakenya Eco 2T Sportnya Teman-teman Harganya mirip-mirip banget Kemudian dengan Orange Eco Blue Ini Jauh lebih enak Eco 2T Sportnya Teman-teman ya Lebih enak Tarikannya lebih enak Suara mesinnya Lebih adem Terus Asapnya juga Lebih tipis Eh bukan lebih tipis Asapnya sih Sama lah Terus keraknya ini Juga Lebih Bersih Si Eco 2T Sportnya Lebih Menang jauh lah Eco 2T Sportnya Ini teman-teman Kemudian dengan Any 2T Plus Nah kalau sama Any 2T Plus ini Tarikannya lebih enak Any 2T Plusnya Teman-teman Tapi Eco 2T Sport ini Lebih sopan Dipakai Di jalan teman-teman Karena Asapnya Nggak setebal Any 2T Plus Dan baunya Juga nggak sangit Teman-teman Kayak gitu Jadi Kalau mau buat Turing Dengan oli yang murah Ya pakainya Bisa pakai ini 2T Plus Pakai setelan basah Nah tapi Kalau buat di kota Saran gue ya Saran gue sih Ya pakainya Eco 2T Sportnya aja Teman-teman Pakai setelan basah Itu udah Enak Murah Dan Masih bisa Ngembangin Pemakaian harian kita lah Kayak gitu ya Teman-teman ya Oke Masuk ke bagian Kesimpulan Teman-teman Kalau ada yang nanya nih Oli ini rekomen apa enggak bang Nah tergantung Kalau kalian butuhnya Oli yang murah Dan performa Yang enak Buat harian Khususnya Enak di RPM Bawah sampai tengah Oli ini bisa banget Teman-teman Bisa banget kalian coba Karena memang Cukup enak Apalagi RPM bawahnya ini Lumayan enak Menurut gue Di atas rata-rata lah Terutama yang butuh Tarikan dari bawah Sampai tengah Ini menurut gue Kalian mesti Banget coba Teman-teman Bahkan Oli ini Lebih enak Daripada evalu Ijo Teman-teman ya Kayak gitu Terus Oli ini Buat motor Apa aja bang Ya Kalau ditanya Buat motor Apa aja Jawaban gue Oli ini Bisa untuk Semua Mesin Dua tak Standar Dengan Pemakaian Ringan Harian ringan Kalau sekiranya Mesin kalian Udah gak standar Udah oprekan Udah naik Size Udah naik Kompresi Dan lain-lain Atau Pemakaiannya Agak berat Saran gue Mending cari Oli Dengan harga 50 ribuan Aja Teman-teman Kayak gitu Speknya udah bisa Ngimbangin Gimana pendapat kalian Mudah-mudahan Bisa terbantu Dan bermanfaat Kalau ada yang Mau ditanyain Tulis aja Di kolom komentar Dan kita Diskusi Kayak biasanya Teman-teman Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya Sampai jumpa